Ringkasan Arkon Quest Fountain 4.0 Jadi setelah selesainya Arkon Quest Sumeru, kita pun langsung melanjutkan perjalanan ke negara selanjutnya yaitu Fountain Untuk menyelesaikan tujuan utama kita yaitu mencari adik kita Tapi jujur ya, setelah sekian lama bermain Genshin dengan semua ceritanya, gue jadi lupa kalau tujuan utama Aether adalah mencari Lumin Kalian lupa juga gak guys? Komen ya Oke lanjut Singkat cerita, setelah berbincang-bincang dengan Nehya, kita pun sampai di satu pelabuhan yang ada di Fountain bernama Romaritim Harbor Untuk mencari adik kita dan juga untuk bertanya bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan sang Arkon Hydro Di Romaritim Harbor dengan sangat kebetulan, kebetulan banget pokoknya, kita bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Lynette Sang wanita cantik ini bergumam bahwa Fountain akan tenggelam Ketika gue sedang menikmati kecantikan Lynette, datanglah seorang pria dengan pakaian yang cukup unik Sang pria pun memperkenalkan dirinya, ia bernama Lini Lini dan Lynette ini merupakan saudara kembar dan mereka adalah pesulap yang sangat terkenal di Fountain Singkat cerita, kita pun bertanya pada mereka bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Arkon Hydro Dan tanpa diduga-duga, tanpa harus repot-repot mencari Sang Arkon Hydro bernama Furina datang sendiri menemui kita bersama pasukan dan juga pengawalnya yang sangat cantik bernama Klorin Ternyata Sang Arkon Hydro tahu kita telah sampai di Fountain karena mendapatkan informasi dari seseorang ketika kita sedang mengobrol dengan Dehya di Karavan Ribat Singkat cerita, Sang Arkon Hydro atau Furina, kita sebut saja Furina lah ya Singkat cerita, Furina pun memberikan sepatah dua patah kata untuk rakyatnya Lalu tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Furina tiba-tiba menantang kita untuk berduel Tapi karena kita sudah sangat sering bertarung melawan Dewa, tentu saja kita tidak takut dan gas-gas aja kalau disuruh duel dengan Furina Lalu karena Furina kaget mungkin ya kita berani melawan, Furina tiba-tiba membatalkan duelnya dan malah menuduh kita telah melakukan sebuah pelanggaran Yaitu menerbangkan sebuah objek yang pada kasus ini adalah Paimon Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Mas-Mas berbaju aneh dengan baik hati membantu kita Dengan kekuatan magisnya, Mas-Mas Pesulap ini akhirnya berhasil membebaskan kita dari tuduhan Furina Dengan semua kalimat-kalimat pencitraannya, Furina pun langsung pergi karena gagal menyerang kita Terima kasih Mas-Mas Pesulap Setelah Furina pergi, Lini pun menjelaskan bahwa di Fountain ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa Setiap penunduk Fountain lahir ke dunia dalam keadaan berdosa Dan dosa itu tidak dapat diampuni Tak peduli berapa kali bangsa Fountain melakukan persidangan Hingga suatu hari nanti permukaan air di Fountain akan naik Menenggelamkan semua orang yang berdosa Melarutkan mereka ke dalam air Dan menyisakan Arkon Hydro yang sebatang kara Menangis terseduh-seduh di atas tahtanya Demikianlah dosa Fountain akan disucikan Itulah ramalan yang dipercaya oleh Lini dan Lineth Dan juga beberapa orang di Fountain Dan yang menakutkan, ramalan itu lambat laun terbukti dengan naiknya permukaan air di Fountain Seiring berjalannya waktu Karena itulah Lini dan Lineth dan beberapa karakter lainnya Ingin mencoba menyelamatkan Fountain Setelah menjelaskan tentang ramalan Lini pun mengajak kita untuk datang ke pertunjukan sulapnya Yang akan digelar di Opera Epicless Karena kita diundang dan tentu saja gratis Kita pun setuju untuk datang ke pertunjukan sulapnya Sebelum pergi dari Roma Ritim Harbor Kita melihat seorang wanita pencuri Dan BTW wanita ini akan menjadi salah satu karakter kunci nanti Ingat-ingat kawan-kawan Karena gagal menangkap sang wanita pencuri Kita pun langsung OTW ke Court of Fountain Atau kota utamanya Fountain Untuk singgah dulu di rumahnya Lini dan Lineth Di perjalanan ketika naik waterbus Kita bertemu dengan Charlotte Dan mengobrol tentang kasus besar yang sedang terjadi Yaitu kasus berantai hilangnya wanita-wanita di Fountain Kasus ini telah berlangsung selama bertahun-tahun Dan kasus ini juga lah yang menjadi salah satu inti masalah Di Arkon Quest Fountain Singkat cerita kita pun sampai di Court of Fountain Di sana kita bertemu dengan adiknya Lini dan Lineth Bernama Fremineth Kita pun berbincang-bincang Dan Fremineth menjelaskan bahwa Ada satu legenda di Fountain Yang mengatakan bahwa Dahulu ada naga Hydro yang berkuasa di Fountain Yang sekarang entah kemana ia perginya Tapi ketika sang naga bersedih Langit Fountain akan mendung dan langsung turun hujan Itulah mungkin alasan kenapa hujan di Fountain Tidak bisa diprediksi Karena tergantung suasana hati sang naga Hydro Setelah berbincang-bincang Lini dan Lineth pun pergi duluan ke lokasi pertunjukan Lalu kita pergi ke seorang wanita penempa Di tempat wanita itu Kita tiba-tiba bertemu dengan Childe Yang sedang menagih hutang Karena negosiasinya tidak berjalan lancar Childe pun memilih jalan kekerasan Tapi Vision Hydro milik Childe Tiba-tiba tidak bisa digunakan Lalu karena Childe itu tolol Dan yang ada di pikiran dia hanya gelut Bukannya mencari solusi untuk memperbaiki visionnya Childe malah menitipkan visionnya pada kita Dan akan menggunakan delusion Jika ia harus bertarung Memang bodoh Childe ini ganteng doang Otaknya tidak ada kawan-kawan Lalu sebenarnya di bagian ini Childe menceritakan masa lalunya Ketika ia berlatih dengan gurunya Bernama Skrack Atau ya Skrack kali ya dibacanya Dia bisa realm Mungkin jika kalian mau Gue bisa bahas ini di konten nanti Dan BTW Skrack ini Skrack Agak lucu ya Skrack Dan BTW Skrack ini Atau gurunya Childe Adalah cewek cuy Oke lanjut Setelah perbincangan dengan Childe Kita pun langsung otw Ke opera epikless Untuk melihat pertunjukan Lini dan linit Singkat cerita Kita pun sampai di lokasi Dan di dekat air mancur Yang ada di sana Kita mendengar suara perempuan yang berkata Fasher Fasher Suara inilah yang akan menjadi petunjuk utama Dalam Arkon Quest Fountain Setelahnya kita pun bertemu dengan Linet Dan masuk ke gedung opera Setelah bertemu Lini Kita pun diberikan kursi paling depan Bersebelahan dengan orang yang paling penting di Fountain Yaitu Sang Hakim Agung Fountain New Villette Setelah perbincangan ringan dengan New Villette Pertunjukan sudah pun dimulai Untuk pertunjukan yang pertama Lini berusaha mengeluarkan Linet Dari tangki air Dan pertunjukan pertama ini berhasil Setelah pertunjukan yang pertama berhasil Lini pun akan memulai pertunjukan keduanya Yaitu saling bertukar tempat dengan seseorang Di dalam sebuah kotak Dan dalam pertunjukan keduanya ini Salah satu penonton akan dipilih Untuk maju sebagai relawan Setelah dipilih menggunakan mesin Terpilihlah salah satu penonton wanita Sang wanita pun langsung masuk ke kotak Yang telah disediakan Setelah relawan terpilih Lini pun memulai pertunjukannya Dan ketika triknya sedang berlangsung Terdengar suara berat yang sangat keras Lalu setelah hitung mundur selesai Lini berhasil pindah ke kotak yang lain Tapi kotak di atas panggung Hancur tertimpa tangki air Yang sebelumnya digunakan Dan di dalam kotak itu Ada asistennya Lini Yang bernama Coel Yang harusnya disana ada penonton wanita Yang sebelumnya terpilih Setelah diselidiki Ternyata tangki air itu jatuh Karena terbakar oleh Kembang api Lalu ketika semua orang Dalam kondisi panik Furina tiba-tiba Menuduh Lini Sebagai pelaku utama Dalam kasus Hilangnya wanita-wanita Fountain Jujur disini gue kesel banget Sama si Furina Karena dia main Seenak jidat Nuduh orang cuy Tapi ya tuduhan Furina itu Masuk akal sih sebenarnya Karena penonton wanita Tadi hilang dan Lini Adalah orang yang paling tahu Semua hal yang terjadi Di atas panggung Jadi ya masuk akal Jika Furina menuduh Lini Tapi walaupun masuk akal Gue kesel aja Sama Furina yang terlihat So keren Dan nuduhnya Main tembak-tembak aja Tanpa ada bukti Yang benar-benar valid cuy Awalnya Furina tidak terlalu yakin Dengan tuduhannya Tapi karena didukung Oleh warga Fountain Furina langsung yakin Dan percaya diri Untuk menuduh Lini Sebagai tersangka utama Asli dah Pas bagian ini tuh Kesel banget Liat gestur Dan denger kalimatnya Furina Bangsat pokoknya Furina Arkon berdebah Setelah tuduhan Dilayangkan kepada Lini Kita sebagai main karakter Yang sebelumnya Dibantu oleh Lini Merasa tidak terima Dan mengajukan diri Untuk menjadi kuasa hukum Lini Yang akan membela Dan membuktikan Bahwa Lini tidak bersalah Setelahnya kita pun Melakukan penyelidikan Untuk mencari Bukti-bukti Dan juga petunjuk Dan ketika penyelidikan Berlangsung Kita bertemu dengan Seorang wanita Bernama Nafia Nafia ini adalah Pemimpin dari sebuah Organisasi Bernama Spina Dirosula Simpelnya Spina Dirosula ini Adalah sebuah organisasi Detektif swasta Untuk membantu Warga Fontaine Setelah berbincang-bincang Ternyata Nafia juga Sedang menyelidiki Kasus hilangnya Wanita-wanita Fontaine Yang berhubungan Dengan kasus Kematian ayahnya Lalu Nafia pun Percaya bahwa Lini bukanlah pelakunya Dan ia yakin Masih ada pelaku Sebenarnya Yang harus ia cari Untuk bisa Membersihkan Nama baik ayahnya Yang telah dicap Sebagai pengkhianat Oleh banyak orang Karena memiliki Tujuan yang sama Akhirnya kita pun Bekerjasama Untuk membuktikan Bahwa Lini Tidak bersalah Setelahnya kita pun Melakukan penyelidikan Dan mendapatkan Beberapa bukti Lalu singkat cerita Sampailah kita Di hari persidangan Furina pun Melayangkan tuduhannya Kepada Lini Yang pada intinya Furina menuduh Lini adalah pelaku utama Dalam kasus Hilangnya wanita Fontaine Dan juga dituduh Sebagai pembunuh Asistennya sendiri Yaitu Coel Yang mati Tertimpa tangki air Lalu dalam persidangan ini pun Terkuak fakta Bahwa Lini Dan Linet Dan saudara-saudara Mereka yang lain Itu berasal dari House of Heart Yaitu sebuah Pantai asuhan Yang dimiliki oleh The Knave Atau Arlechino Salah satu Fatui Harbinger Mendengar fakta itu Kita pun menjadi ragu Untuk membela Lini Karena di mata MC Fatui adalah Pihak yang jahat Setelah berbincang-bincang Dengan Lini Dan Linet Kita pun memaafkan mereka Dan kembali yakin Untuk membela mereka Di pengadilan Perdebatan pun berlangsung Kita dan Furina Beradu argumen Dan beradu bukti Untuk membuktikan Siapa yang benar Siapa yang salah Karena perdebatannya Sangat panjang Kita langsung ke Kronologi yang Sebenarnya aja cuy Jadi ternyata Si Coel adalah Pelaku utama Dalam tragedi Yang terjadi Sebelum pertunjukan Dimulai Coel mengganti Tali pengait tangki Dengan tali Yang mudah terbakar Untuk nantinya Tangki itu akan jatuh Dan bisa menutupi Bukti kejahatannya Lalu Coel memilih Korban yang akan Ia culik Dari daftar penonton Coel memanipulasi Mesin pengacok nomernya Dan terpilihlah Seorang wanita Bernama Lilian Yang akan menjadi Target penculikannya Setelah Lilian Masuk ke kotak Ada sebuah tali Yang memecahkan Sebuah balon Di dalam balon tersebut Ada sebuah air khusus Bernama air primordial Nah air primordial ini Bisa melarutkan Orang-orang fonten Menjadi air Tapi yang tak terduga Ternyata Lilian Adalah orang monstan Jadi ketika air primordial Membasahinya Lilian tidak larut Menjadi air Lilian pun keluar Dari kotak Dengan paksa Dan menyebabkan Bunyi sangat keras Yang sebelumnya Kita dengar Melihat korbannya kabur Coel pun memaksa Lilian untuk Kembali masuk Kedalam kotak Tapi ternyata Lilian lebih kuat Daripada Coel Yang akhirnya Menyebabkan Coel kalah Dan pingsan Lalu karena panik Lilian pun Memasukkan Coel Kedalam kotak Lalu mengganti baju Dan bersembunyi Dan ketika Hitung mundur selesai Coel yang berada Di dalam kotak Berpindah otomatis Ke kotak yang ada Di panggung Dan dia tertimpa Tangki yang sebelumnya Telah ia sabotase Yang membuatnya meninggal Dan BTW si Lilian ini Dia adalah wanita pencuri Yang sebelumnya Kita mau tangkap Di Romaritim Harbor Memang ya Orang-orang monstan Tuh jago banget Bikin perkara Sama kayak arkonnya Begitulah kurang lebih Kronologi sebenarnya Yang terjadi Setelah mendengar fakta ini Lilian pun dinyatakan Tidak bersalah Dan dibebaskan Dari semua tuntutan Lalu dalam persidangan ini Terkuak fakta baru Bahwa Coel Dan salah satu Anggota Garde BTW Garde itu Sebutan untuk Polisi Fontaine Jadi Coel Dan salah satu Anggota Garde Mereka adalah Anggota komplotan penjahat Yang selama ini Menculik wanita-wanita Fontaine Dengan cara Dilarutkan Dan mendengar Fakta baru tersebut Navia menjadi Semakin yakin Untuk mencari Komplotan tersebut Yang sangat berkaitan Dengan kasus Ayahnya Persidangan pun selesai Lini dinyatakan Tidak bersalah Furina pun malu Tapi walaupun Furina salah menuduh Furina tetap bisa mengelak Dengan kalimat-kalimatnya Yang menjengkelkan Selesailah Archon Quest Fontaine Bagian pertama Tapi karena pelaku utamanya Belum tertangkap Kita akan berlanjut Ke Archon Quest Bagian kedua Setelah persidangan selesai Awalnya kita tidak tertarik Untuk ikut campur Penyelidikan Navia Kita hanya ingin Bertemu langsung Dengan Furina Untuk mencari informasi Tentang Lumin Lalu ketika sampai Di Opera Epicless Kita mendengar lagi Suara dari air mancur Yang ada di sana Tapi yang berbeda Kali ini kita pingsan Dan bertemu dengan Seorang Oceanid Oceanid inilah Yang selalu berkata Fasher-Fasher Oceanid ini pun Bercerita bahwa Dahulu Ia adalah seorang manusia Dan tanpa sengaja Ia larut menjadi air Lalu si Fasher ini Dia ada di tempat Kejadian ketika Oceanid ini larut Dan mereka adalah Sepasang kekasih Setelah mendapatkan Informasi itu Kita pun mendapatkan Petunjuk yang sangat penting Yaitu Fasher adalah Nama yang sangat berkaitan Dengan kasus Dilarutkannya Wanita-wanita Fountain Setelah obrolan selesai Kita pun bangun Dan ternyata Selama kita pingsan Kita diserang oleh Segerombolan robot Gardemic Dengan berani Dan mempesona Navia dan Chlorine Mengalahkan semua robot itu Setelahnya Mereka pun berbincang-bincang Dan diketahui Bahwa Navia Memiliki hubungan Yang tidak terlalu baik Dengan Chlorine Blah-blah-blah Kita pun mengobrol Dengan Navia Dan diketahui Bahwa setelah Persidangan kemarin Kita telah dijadikan target Oleh sang pelaku Hilangnya para wanita Fountain Karena kita adalah Ancaman bagi mereka Penyerangan itu dimulai Ketika para komplotan ini Menyapotase minuman kita Yang didalamnya Ada air primordial Tadinya minuman itu Ditujukan untuk Navia Tapi karena Paimon rakus Paimon meminum minuman itu Dan Navia berhasil selamat Lalu karena kita sudah Ikut diincar Menjadi target penyerangan Kita pun memutuskan Untuk membantu Navia Dalam penyelidikannya Untuk mengungkap pelaku utama Penculik wanita Fountain Dan juga yang terlibat Dalam kasus ayahnya Setelahnya kita pun pergi Ke bagian bawah tanah Fountain Untuk beristirahat Disana Navia bercerita Tentang kasus ayahnya Jadi ayahnya Navia Itu bernama Kalas Si Kalas ini dituduh Telah membunuh temannya sendiri Bernama Jakwes Yang pada saat itu Kalas sedang menyelidiki Kasus hilangnya wanita Fountain Tapi bukannya berargumen Di persidangan Kalas malah memilih berduel Untuk mempertahankan kehormatannya Lalu yang mencurigakan Walaupun sudah terluka parah Kalas tidak mau menyerah Dan akhirnya Kalas mati dalam duel tersebut Dan BTW yang bertarung Melawan Kalas adalah Klorin Jadi karena alasan inilah Navia memiliki hubungan Yang tidak baik dengan Klorin Lalu karena banyak kejanggalan Dalam kasus ayahnya Navia pun tak terima Dan akan berusaha Sekeras mungkin Untuk mengungkap kebenaran Yang terjadi Dan membersihkan Nama baik ayahnya Lalu setelah persidangan kemarin Navia mendapatkan fakta baru Bahwa seseorang bisa dicairkan Oleh air primordial Fakta itu pun menjadi Petunjuk penting Untuk mengungkap Kejanggalan Kasus ayahnya Singkat cerita Kita pun pergi Mendatangi New Villet Untuk mencari tahu Informasi tentang orang Bernama Fasher Tapi ternyata Nama Fasher Tidak ada di arsip Informasinya New Villet Di bagian ini Navia menangis Dan marah pada New Villet Karena ia kecewa Dengan New Villet Ketika persidangan ayahnya Setelahnya kita pun pergi Dan hujan pun turun Hujan inilah yang menjadi Petunjuk selanjutnya Untuk memecahkan Kasus ayahnya Singkat cerita Kita pun sampai Di markas utama Spina di Rosula Di sana kita berbincang-bincang Dengan Navia Dan asistennya Yang bernama Melus Dari obrolan itu Kita mendapatkan Informasi baru Bahwa bertahun-tahun Yang lalu Ada sebuah minuman Bernama Sinte Yang populer di Poison BTW Poison itu Nama daerah Yang ada di Fontaine Nah Sinte ini Adalah minuman Yang bisa memberikan Efek gembira Dan juga halusinasi Menyenangkan Bagi orang yang Mengkonsumsinya Ya kayak narkoba Lah simpelnya Nah karena si penyebaran Sinte ini Sudah sangat meresahkan Ayahnya Navia Yaitu Kalas Ingin menghentikan Penyebaran Sinte Sampai ke akar-akarnya Kalas pun melakukan Penyelidikan Dan akhirnya Ia berhasil bertemu Dengan salah satu penjual Sinte Bernama Jack West Si Jack West ini Dia adalah Pengkonsumsi Sinte Yang sudah tobat Dan dia Ingin membantu Kalas Untuk menghentikan Penyebaran Sinte Setelah berhasil Mendapatkan informan Di suatu hari Kalas Menggelar sebuah pesta Dan berencana Untuk bertukar informasi Dengan Jack West Di sana Tapi ketika pesta itu Berlangsung Terdengar dua suara Tembakan Lalu terlihat Kalas Sedang memegang pistol Dan Jack West Yang sudah tergeletak Tak bernyawa Karena kejadian inilah Kalas disebut Sebagai Kalas Si pengkhianat Setelah berbincang Dengan Melus Kita pun mendapatkan Informasi baru Bahwa sebenarnya Kalas sudah tahu Lokasi pusat Pembuatan Sinte Tapi Kalas tidak Membeberkan informasi itu Ke halayak umum Karena informasi itu Kalas gunakan Untuk menghentikan Pergerakan lawannya Yang ingin menculik Anaknya Yaitu Navia Mendengar informasi itu Kita dan Navia pun Semakin yakin Untuk menemukan Sang pelaku utama Lalu Melus pun Menjelaskan bahwa Ada tiga orang Anggota Spina di Rosula Yang dicurigai Sebagai tersangka utama Tiga orang tersebut Di antaranya Yang pertama Florene Penasehat senior Spina di Rosula Lalu yang kedua itu Marcel Ketua organisasi Yang telah dibantu Oleh Spina di Rosula Lalu yang ketiga itu Thierry Anggota Garde Yang menjadi penghubung Antara Garde Dan juga Spina di Rosula Setelah mendapatkan Tiga nama itu Kita pun langsung Menyelidiki mereka Sebelum penyelidikan dimulai Kita bertemu dulu Dengan istri Dan juga anaknya Jakwes Mereka menjelaskan Bahwa ada yang janggal Dengan kematian Jakwes Dan mereka yakin Bahwa Kalas Tidak bersalah Setelah itu Kita pun mengobrol Dengan tiga tersangka tadi Untuk mencari tahu Siapa sebenarnya pelakunya Singkat cerita Penyelidikan tiga tersangka Itu pun selesai Dan kita berdiskusi Untuk mencari Siapa yang paling mencurigakan Setelah berdiskusi Ditetapkanlah Bahwa Marcel Adalah orang Yang paling mungkin Menjadi dalam Kasus ayahnya Navia Dan juga kasus Hilangnya wanita Fountain Karena ia memiliki Dana yang cukup besar Untuk menjalankan aksinya Dan ia juga lah Orang yang paling dekat Dengan Kalas dan Navia Lalu ketika sedang Berbicara serius Dengan Navia Kita tiba-tiba Mendapatkan informasi Bahwa Childe Childe ditetapkan sebagai Tersangka utama Oleh Furina Dalam kasus Hilangnya wanita Fountain Sumpah gue nulis Naskah ini pun Kesel banget cuy Sama Furina Nuduh orangnya Ngasal Ya walaupun Childe itu Fatui ya Tapi yang gak serenem itu Tiba-tiba nuduh Childe Bangsat banget Furina Sumpah Lalu karena kita sudah hampir Menemukan pelaku Sebenarnya Kita pun tidak terima Dengan tuduhan itu Dan berencana untuk Menginterupsi persidangannya Dengan informasi Dan bukti yang kita punya Navia pun langsung Otewe ke tempat Persidangan Untuk mengungkap Bahwa Marsela Pelaku utamanya Dan kita Otewe ke tempat Dibuatnya Sinte Untuk mencari Barang bukti Ketika di ruang sidang Childe yang tidak tahu Menahu tentang kasus ini Dicecar oleh Furina yang Seenaknya Nunduh orang Lalu bukannya Berargumen Dengan bodohnya Childe malah Ingin bertarung Dengan klorin Untuk membuktikan Bahwa ia Tidak bersalah Setelahnya Navia pun datang Dan menjelaskan Bahwa Marsela Pelaku utamanya Disini perdebatan Yang sangat panjang Terjadi Dan singkat cerita Kita datang Membawa bukti Untuk memperkuat Bahwa Marsela Pelaku utamanya Karena perdebatannya Sangat panjang Gue langsung aja Ke inti Apa yang sebenarnya Terjadi Jadi Marcel adalah Pelaku utama Hilangnya Wanita-wanita Fountain Nah sebelum Memulai kejahatannya Marcel ini Aslinya Bernama Fasher Fasher memiliki Seorang kekasih Bernama Figner Dan mereka Bekerja Sebagai petualang Figner ini Oceanid yang Kita temui Di air mancur Yang selalu Ngomong Fasher-fasher Nah satu waktu Ketika mereka Bertualang Figner tidak Sengaja Menyentuh Air primordial Karena dia Adalah orang Fountain Figner pun Larut menjadi Air Melihat Kekasihnya Larut Fasher Merasa sakit Hati Tidak terima Dan ia Ingin mengembalikan Kekasihnya Menjadi Manusia Kembali Fasher pun Mulai meneliti Air primordial Lalu menculik Wanita-wanita Fountain Untuk dijadikan Sebagai Kelinci Percobaan Tapi ternyata Setelah Lebih dari 20 wanita Fasher Larutkan Atau bisa Dibilang Fasher Bunuh Ia tidak Mendapatkan Titik terang Sama sekali Lalu Sebagai Kedok Untuk menculik Lebih Banyak Wanita Fasher Membuat Identitas Baru Sebagai Marcel Dan Mulai Berjualan Sinte Yaitu Air primordial Yang telah Diperlemah Efeknya Ketika Sedang Berjualan Sinte Marcel Bertemu Dengan Kalas Dan Menganggap Kalas Adalah Ancaman Bagi Rencananya Lalu Marcel Pun Berencana Untuk Membunuh Kalas Ketika Pesta Perjamuan Di Hari Pesta Berlangsung Marcel Mengutus Pembunuh Bayaran Untuk Membunuh Kalas Dan Juga Jakues Pertama Sang Pembunuh Bayarannya Sendiri Dan Berhasil Memfitnah Kalas Sebagai Pelaku Pembunuh Jakues Setelah Beberapa Tahun Berlalu Marcel Ingin Menuduh Lini Sebagai Pelaku Tapi Rencananya Pun Tak Berjalan Lancar Dan Sekarang Marcel Telah Terbukti Sebagai Pelaku Utama Dan Cilde Dinyatakan Tidak Bersalah Lalu Ketika Mesin Oraktris Diaktifkan Untuk Menilai Cilde Bersalah Atau Tidak Mesin Kita Bingung Penonton Pun Bingung Lalu Karena Cilde Tidak Terima Tanpa Pikir Panjang Cilde Langsung Berontak Dan Melawan Robot Robot Penjaga Dan Tanpa Diduga Duga Ternyata Nivellet Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Dan Berhasil Melumpuhkan Cilde Di Tengah Tengah Kebingungan Yang Terjadi Orang Orang Pun Meragukan Kebenaran Mesin Oratris BTW Mesin Oratris Ini Mesin Buatan Vocalors Atau Furina Jadi Para Penonton Pun Mulai Meragukan Furina Tapi Karena Furina Jago Ngeles Dan Orang Orang Fontaine Itu Tolol Furina Berhasil Memberikan Penjelasan Yang Mengesalkan Untuk Menyelamatkan Dirinya Sendiri Dan Kabur Dari Gedung Opera Sekali Lagi Bangsat Furina Karena Persidangan Telah Selesai Kita Pun Keluar Dari Gedung Opera Dan Bertemu Dengan Marcel Marcel Meminta Tolong Ingin Pergi Menemui Figner Di Air Mancur Dan Setelah Berhasil Terhubung Dengan Elemen Hydro Marcel Bertemu Dengan Figner Yang Telah Berubah Menjadi Oceanin Tapi Ternyata Tak Cuman Figner Yang Ada Di Sana Tapi Semua Wanita Yang Telah Faser Bunuh Ada Di Dalam Oceanin Itu Mereka Pun Melakukan Balas Dendam Dan Marcel Ditemukan Tewa Setelah Ia Terhubung Dengan Oceanin Itu Mampus Marcel Mati Kau Jahat Banget Memang Marcel Ini Gara-gara Satu Wanita 20 Wanita Lebih Yang Tak Bersalah Harus Mati Dengan Cara Mendikan Menggila Marcel Setelah Kita Ikut Bersama Navia Untuk Berziarah Ke Makam Ayahnya Dan Ternyata Di Makam Ayah Navia Sudah Ada New Villette Disini New Villette Terlihat Sangat Baik Dan Juga Sangat Peduli Kepada Navia Kita Pun Berbincang Dengan New Villette Lalu Yang Sedikit Aneh Atau Berbeda Biasanya Format Bertanya Seperti Ini Ada Di Akhir Archon Quest Biasanya Di Akhir Archon Quest Bagian 3 Atau Bagian 4 Baru Ada Pertanyaan Pertanyaan Seperti Ini Tapi Di Fontaine Ini Baru Archon Quest Bagian Kedua Dan Archon Quest Pun Belum Benar Tamat Kita Sudah Diberikan Format Pertanyaan Seperti Ini Agak Mencurigakan Memang Apa Yang Direncanakan Or However Tapi Dengan Adanya Format Pertanyaan Ini Archon Quest Bagian 2 Pun Selesai Yaitulah Dia Kawan Ringkasan Archon Quest Fountain Patch 4.0 Semoga Kalian Paham Kita Telah Berusaha Sekeras Mungkin Untuk Merangkum Archon Quest Agar Singkat Tapi Juga Tetap Menyampaikan Informasi Informasi Penting Yang Terjadi Dan Sejauh Ini Mungkin Ini Adalah Naskah Ringkasan Archon Quest Terpanjang Yang Pernah Kita Buat Ini Gue Nge-record Kurang Lebih 40 Sampai 50 Menit Coy Capek Karena Effort Yang Begitu Banyak Inilah Kita Harap Kalian Bisa Men-support Channel Kita Salah Satunya Dengan Cara Top Up Di Toko Yang Terpercaya Toko Mana Lagi Kalau Bukan Analog Store Tempat Top Up Yang Aman Legal Dan Hanya Via UID Cek Tokonya Sekarang Di Analog Store Dot Id Top Genshin Impact Hanya Di Analog Store Ya Sekian Mungkin Untuk Konten Kali Ini Untuk Pembahasan Detail Detailnya Akan Kita Bahas Di Konten Terpisah Dan Btw Menurut Kalian Gimana Archon Quest Fountain Kali Ini Cuy Berikan Komentar Kalian Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dan Juga Nyalakan Lonceng Jika Ada yang Salah Atau Kurang Dari Apa Yang Gua Sampaikan Silahkan Koreksi Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya Terima Kasih Semoga Bantu Ciao